Mengalami pecah ban, sebuah truk bermuatan batu tabrak beton separator Bustrans Jakarta di Tebet, Jakarta pagi tadi. Bagian depan truk ini ringsek parah hingga rodanya terlepas karena menabrak beton separator Bustrans Jakarta. Petugas PPSU dan Damkari yang tiba di lokasi langsung membersihkan muatan batu, split dan solar yang tumpah ke jalan. Akibat kecelakaan tunggal ini, arus selalu lintas di jalan arteri dan ruas tol dalam kota yang melaju dari arah pancoran menuju Cawang sempat macet. Sopir truk menyebut kecelakaan berawal karena salah satu ban pecah. Pecah ban depan sudah dekat pas jalur basway, tidak bisa menghindari kecelakaan tunggal. Tadi mobil sempat terguling apa bagaimana Pak? Tempat terguling. Berarti gak ada yang korban Bang ya? Gak ada yang korban Pak. Artinya ini pecah ban aja Bang ya? Pecah ban, udah gitu gak bisa menghindar, udah langsung masuk ke jalan basway ini. Saudara ketinggian banjir di jalur lintas timur Sumatera tepatnya di Kabupaten Pelalawan Riau makin naik. Agar truk tidak terperosok, polisi memasang tanda pembatas jalan bagi kendaraan yang melintas. Sudah seminggu banjir menggenangi ruas jalan lintas timur Sumatera tepatnya di Kabupaten Pelalawan Riau. Banjir sepanjang 12 km berada di ketinggian 50 hingga 130 cm. Jalan penghubung antar provinsi saat ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan tinggi seperti truk dan bus. Mengantisipasi agar truk dan bus tidak terperosok, petugas membuat tanda batas jalan dengan menggunakan botol mineral bekas. Pasang tanda agar mobil yang lewat tidak terperosok. Di kilo 83, ini sudah dipasang spotlight dan kami memasang pada titik-titik yang rawan mobil untuk terperosok. Contohnya yang di belakang sana ada terperosok. Untuk memindah dari itu, makanya kita pasang akwa yang terdapat spotlightnya. Kalau malam ditembak lampu, tidak menjadi terang. Demikian. Hujan deras disertai angin kencang di kota Jember, Jawa Timur membuat ruas jalan nasional terendam dan sejumlah pohon tumbang menimpa toko dan mobil. Genangan air setinggi kurang lebih 50 cm sempat menghambat arus lalu lintas di jalur nasional penghubung Jember menuju Banyuwangi. Selain banjir, hujan deras disertai angin kencang juga mematahkan tiang listrik dan sejumlah pohon di kawasan jalan Mastrib, kecamatan Sumber Sari Jember. Tak ada korban luka ataupun jiwa dalam peristiwa ini, tetapi satu unit mobil dan satu unit sepeda motor yang terparkir tertimpa pohon tumbang.